selamat menikmati aduh kita udah sampai cuy dan si Salmon sekarang lagi dibongkar oke cuy gue udah sampai bengkel dan motor gue di belakang sini nih Salmon udah dipelotolin cuy udah dipelotolin semua aduh memperhatikan banget ya cuy ya tuh ngena Salmon Salmon kamu kenapa lagi aduh ini cuy jadi udah dibongkarin cuman belum dibongkar total ya kita langsung aja tanya-tanya sama owner bengkel Raka Speed cuy ya Om Rudy nih Om Rudy ini kira-kira apa nih mas apa namanya yang perlu dibongkar nih kira-kira apa yang udah dibongkar lah yang udah dibongkar apa aja nih disini nih untuk si Salmon yang pasti sih kalau bongkar ya udah beberapa ya dibongkar tapi belum semua ya belum semua ya berarti ini udah ter apa ya istilahnya udah terdeteksi belum nih apanya itu namanya kerusakannya itu sebenernya sih harusnya kalau misalnya buat ngecekan lebih lanjut ya emang harusnya itu kita tahu histori awalnya kalau dari Mas Altafnya sendiri itu histori awalnya itu kayak gimana oh gini 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 Mas jadi awalnya itu ya awalnya itu kan ini kan belum lama ya belum terlalu lama kemarin itu kan waktu itu kan saya mau ada acara ke daerah Cikarang ya kan ada acara ke daerah Cikarang dan kebetulan motor-motor saya itu belum ganti oli nih nah belum ganti oli otomatis kan kalau dari Jakarta Timur ke Cikarang kan lumayan jauh ya kan wah kalau nggak diganti oli kan kayaknya sayang banget itu kan otomatis kan saya ke bengkel tuh beli oli habis beli oli itu saya malem tuh beli oli beli oli malem paginya mau gas ya kan ke Cikarang nah pas itu saya nyampe tengah perjalanan itu tiba-tiba itu motor ini indikator apa ya temperatur itu nyala sampe overhead sampe motor bener-bener nggak bisa sebenernya sih bisa nyala cuman kan kalau indikator ini kedip itu otomatis kan motor udah nggak bisa nggak boleh di jalanin gitu kan nggak boleh di jalanin kan kalau nyala sih masih nyala cuman udah nggak boleh di jalanin nah itu tuh kejadiannya tuh baru di tengah perjalanan gitu loh jadi kayak mesin terlalu panas lah eh mesin terlalu panas kira-kira itu ya kira-kira itu eh kalau seperti itu kejadiannya tuh kira-kira apa itu ya kalau dari kronologinya mas Altaf yang cerita barusan itu itu biasanya sih ada indikasi mas Altaf ini kena oli palsu abis ganti oli tapi ada kecenderungan itu oli palsu waduh waduh guys aduh jadi selama ini ya selama ini kecurigaan gue tuh kayaknya bakalan terwujud disini cuy aduh soalnya dari kemarin-kemarin nih mas dari kemarin-kemarin tuh saya ini mas apa pas lagi jalan gitu ya ini tau-tau temperatur naik nih ya kan kipas nyala terus aduh apa jangan-jangan kemarin gue kena oli palsu ya nah gitu tuh saya udah khawatir tuh sebenernya udah khawatir kan dan ternyata disini aduh mas Rudi ngomongnya begitu aduh aduh jadi ini mas kemarin pan pas sebelum dibawa kesini ya pas sebelum dibawa kesini tuh saya tuh di jalan mau lagi mau riding gitu lah mau riding tiba-tiba di jalan itu motornya itu ini apa namanya kayak mesinnya tuh kayak seret gitu loh kayak berat ya kayak berat banget mesinnya tuh berat terus digas itu gak ini gak apa namanya gak mau jalan digas gak mau jalan saya waktu itu tuh persenelang tiga tuh persenelang tiga saya gas itu gak jalan sama sekali cuma ya mentok-mentok 60 lah jalan 60 itu tau-tau mati motornya tuh mati oli palsu ya mas hahaha saya kan namanya oli kan sebenernya fungsinya buat melumasin pelumasin ah berarti kan dalam artian kan komponen mesin yang ada di dalam nih harusnya licin iya harusnya ya harusnya nah kalo oli palsu itu biasanya kan dia gak bisa ngasih pelumasan dengan baik hmm makanya jadi berat seret segala macem nah itu kayak gitu hmm apalagi mas Altaf bilang kan malemnya abis ganti oli iya malem paginya dipake langsung ada masalah kayak gitu hmm hmm dan banyak lagi masalahnya ya terutama dari mulai overheat lah mesin berat lah hmm nah kalo dari ceritanya mas Altaf kayak gitu itu emang ada indikasi mas Altaf ya kena oli palsu hmm gitu aja tuh tapi ini belum bisa memastikan 100% ya nah belum bisa ya itu baru indikasinya seperti itu indikasi kayaknya seperti itu jadi bukan bukannya kita fix pasti nah untuk lebih pastinya lagi sih nanti ini bakalan dibongkar coba dikuras dulu semuanya dibersihin bekas oli-oli yang lama hmm nah coba kita ganti oli yang yang baru ya maksudnya yang normal yang bukan palsu lah iya 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 nah terus baru nah dicobain lagi deh hidup lagi cuman biasanya kalo emang udah pernah keisi oli palsu kayak gitu biasanya yang pasti ada beberapa komponen yang pasti usap ya udah usap apalagi udah kepake lumayan jauh nih perjalanannya bener-bener sih bener tuh aduh cuy gimana ya ini ya si salmon memprihatinkan banget cuy aduh sedih gue nah kira-kira nih mas kira-kira ya kalau untuk seumpama nih prediksi ya prediksi cuma gambaran aja ya gambaran kalau seumpama emang beneran nih beneran kena oli palsu gitu ya itu kira-kira ya kira-kira itu yang dibongkar itu nanti bagian mana aja gitu loh yang pasti tingkatan yang paling parah itu ya bisa belah mesin belah mesin ya nanti sampai setang sehar segala macem itu biasanya komponennya itu pada kemakan bering-bering segala macem diambil diambil jeleknya dulu ya diambil jeleknya ya paling parah ya kondisi parahnya ya komponen yang bergerak di dalam mesin itu biasanya ya mengalami keausan karena kurangnya pelumasan gitu parah cuy jadi ini yang baru dibongkar di bagian ini doang ya ini oli udah dibuka mas udah udah dibuka udah dikosongin udah dibuang ini cuy jadi yang baru dibongkar bagian sini doang ini buat apa mas ini buat ngutupin Ohh ya 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 karena kan bukaan ya throttle bodynya ya throttle bodynya kebuka jadi harus ditutup cuy takutnya ada serangga atau debu gitu masuk cuy jadi ini belum ketoin ya Mas kalau dibongkar total belum ketauan ya yang rusak mana itu belum ya belum ketauan ya Itu sama gak kemarin pas dihidupin Ya kalau dari ceritanya Mas Altaf kurang lebih sama Berat ya Salmon Kamu kenapa lagi Kok bisa-bisanya kamu dapet oli palsu Tapi ya semoga aja Kita doain aja cuy ya Kita doain aja Semoga si Salmon nanti Apa ya kerusakannya gak terlalu banyak lah ya Biar bisa mengudara lagi cuy ya Soalnya ini ya kalau dibilang motor tua sih Emang udah tua sih ini tahun 2015 itu udah tua cuy Udah hampir 10 tahun ya Udah hampir mendekati 10 tahun ini Dibilang motor capek ya motor capek Tapi ya sebenernya sih kalau Perawatannya maksimal tuh tetep Ini ya Mas performa tetep gak beda jauh ya Masih bisa kejaga lah Masih bisa kejaga ya Harusnya kalau gak Kena oli palsu Atau macem-macem lah Aduh cuy Jadi gini loh cuy Hati-hati besok kalau buat yang lain-lain Nah gitu Pesannya gitu Hati-hati buat di oli Ini ya cuy ya Gua tuh bener-bener ngerawat nih motor nih ya Walaupun ini motor tuh sebenernya motor konten buat jatuh-jatuhan Tapi kalau masalah mesin, masalah ya apa ya, servis itu Ini tuh terawat banget cuy si Salmon tuh Eh malah Kena... Aduh oli palsu cuy Malah kena oli palsu ini gimana Kampret Aduh Nusuk banget mas rasanya mas Iya Bener lah nusuk banget Untuk masalah biaya spare partnya pun luar biasa Iya Untuk motor kayak gini nih ya Harganya juga lumayan Di atas rata-rata motor ya yang biasa-biasalah Maksudnya gini loh Apa namanya? Kita udah awet-awet Udah kita rawat-rawat ya kan Ya menurut saya sih Menurut saya Ganti oli tuh ya kayak Gimana ya Kayak rutinitas gitu Udah kayak rutinitas gitu loh Udah kayak kewajiban gitu kan Eh tapi malah dapet yang Kayak gitu Jadi itu kan kesalahan yang Apa ya istilahnya tuh Kesalahan ya Yang gak kita sengaja gitu Gak terduga Gak terduga Kesalahan ya gak terduga Dan hasilnya fatal Perawatan tuh Iya Sesuai SPUP Ini perawatannya udah Sesuai SPUP Cuman ya Kesalahan ya gak terduga lah Intinya sih disini aja cuy Apa Kita kalau mau ganti oli gitu ya Ya Apa ya Nah ini saran nih apa Pesan-pesan buat temen-temen nih Gimana Mas Rudy Mungkin Yang di luar sana Biker ya Hati-hati deh Kalau misalnya mau Beli oli Ganti oli gitu Buat motornya Hati-hati Jadi Kalau bisa Cari bengkel yang Ya kredibilitasnya Bagus Maksudnya track record Bengkelnya bagus Jadi jangan sampai lah Kejadian kayak gini nih Nimpa di Kalian semua lah Maksudnya kan Ya Sayang ya Maksudnya Umur mesinnya harusnya ini bisa Lebih lama Lebih lama lagi gitu lah Belum jatahnya rusak Akhirnya Gara-gara oli palsu Lah Jadi rusak deh itu kan Jadi pendek umurnya Mesinnya Biada banget cuy Sumpah ini biada banget Orang-orang yang bikin oli palsu tuh Biada banget Musuk banget cuy Sumpah Gimana ya Kita udah wet-wet motor Udah kita urus motor Udah Kita bener-bener kita rawat Eh malah dapet oli palsu kan Padahal itu Apa ya namanya ya Bengkel tuh rame itu mas Pas saya beli apa namanya Oli Itu bengkel tuh rame itu Ya saya gak ada rasa curiga sama sekali Tapi ya Ai dulu lah Gitu lah cuy nih Si Salmon sekarang jadi begini Tapi Ini kira-kira nih mas Buat pengerjaan nih Kira-kira Kira-kira ya nih prediksi Itu kira-kira prediksi tuh berapa hari Kira-kira Yang pasti Satu kita harus Ngikutin Pengecekan terlebih dulu nih Komponen apa aja Yang kira-kira emang harus Diganti ya Karena misalnya Oh ada beberapa komponen Mengalami keausan Dan untuk Motor seperti ini nih Model kayak gini nih Biasanya komponennya itu Gak semua bengkel-bengkel gede Ada Bahkan di dealer- dealer resmi pun juga Gak semua Inden ya Mungkin Redstock ya Untuk part-part motor kayak gini nih Jadi Ya yang agak repot Ini kebetulan Udah mau tahun baru nih Iya bener nih Udah mau tahun baru Dan otomatis tuh Dealer-dealer gede itu otomatis Tutup ya Untuk pelayanan spare part Jadi Misalnya kita mau pesen barang spare part Segala macem ya Itu biasanya Pusat Ya karena terbentur Ribut tahun baru Itu Biasanya Dia tutup buku Jadi Belum bisa untuk Melakukan pemasanan spare part Bener sih cuy Gue juga ngalamin nih Akhir tahun ya kan Rata-rata tuh perusahaan tuh Pada tutup buku Stock of 6 Ya kan Itu Jadi Nanti mulai lagi tuh Awal tahun baru cuy Biasanya sih gitu Ya kan Jadi ini belum bisa diprediksi ya Belum Paling bisa cuman bongkar Buat analisa Pengerjakan komponennya Ya itu Kerusakannya apa aja Itu doang Paling bisanya Cuman Ya buat pengadaan spare part Itu ya Ya Kalau gak mau pasrah Terbentur ribur Tahun baru Iya bener sih cuy Kita juga gak Gak apa ya Istilahnya tuh Gak memaksakan harus Jadi tanggal ini Itu gak cuy Kita biar Adem dulu Si Salmon disini cuy Biar tidur sinyak dulu cuy Setahun Si Salmon tidurnya Setahun ya cuy ya Ya intinya sih Gitu aja Kita berdoa Semoga aja Kerusakannya gak terlalu banyak Buat si Salmon ya cuy ya Aduh Apes-apes Kena oli palsu Oke semuanya Jadi mungkin Untuk kesempatan kali ini Atau video kali ini Cukup sampai disini dulu Pesen gue sih Buat kawan-kawan selalu Waspada Dimanapun kalian berada Ya kan Jangan sampai kejadian Seperti ini tuh Nimpa Kalian gitu cuy Udah lah Gitu aja lah Videonya Cukup sampai disini dulu Gue tutup videonya See you Sub indo by broth3rmax